Terima kasih Yang paling istiqamah Dalam kebenaran Maka Rasulullah panggil Apa yang kau lakukan Dia katakan Aku minum minuman keras ya Rasulullah Rasulullah cambuk dia Kemudian dia bertawabat kepada Allah Kemudian ketahuan lagi minum Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW Sehingga sebagian sahabat Memukul dia dengan pukulan yang banyak Sehingga apa yang berlaku Sebagian sahabat mengatakan Semoga Allah melaknat Dia mempermainkan Rasulullah Dia bilang sudah mau taubat Tapi minum lagi Dia bilang sudah mau taubat Tapi minum lagi Maka Rasulullah SAW mengatakan La tala'anuh Fa innahu yuhibullah wa rasulah Kata Rasulullah Jangan kamu laknat wa haiman Karena dia itu cinta sama Allah Cinta sama Rasulnya Dan riwayat dia dicintai oleh Allah Dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ibn Majah menceritakan Bahawa Sebelum lanjutkan videonya Jangan lupa like Di subscribe Yang subscribe Semoga dilimpahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Al-Amin Bahawa Nu'aiman ini pernah suatu waktu Diajak oleh Sayyidun Abu Bakar Pergi ke negeri Syam Negeri Syam itu dimana Seperti yang diceritakan tadi Antara daerah Suria Lebanon Jordania Kemudian Palestine Daerah seperti itu Umumnya orang Quraish Pada masa itu Mereka memiliki rehlah Berdagang Membeli dagangan Syam Kemudian dijual lagi Di kota Makkah Ketika itu Rasulullah SAW Didatangi Abu Bakar Jadi Abu Bakar Mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya mau izin ya Rasulullah Mau apa Saya mau ajak Dua sahabat kamu ini Ikut berdagang ya Rasulullah Siapa kata Rasulullah Nu'aiman Kata Rasulullah SAW Nu'aiman kamu mau ajak Mau ngapain Biar seru-seruan aja ya Rasulullah Kata Rasulullah Ya sudah Saya izinkan kamu bawa Nu'aiman Ketika itu Saya nakubakan Membawa Nu'aiman Sama satu sahabat Namanya Suwayibid Ibn Harmalah Siapa namanya Suwayibid Ibn Harmalah Ini sahabat Rasulullah SAW Yang memiliki Sifat yang berbeda-beda Kalau Nu'aiman ini aneh Pernah Rasulullah SAW Dibawain makanan banyak Dikasih Rasulullah Dikasih sahabat semua Semuanya sudah makan Tiba-tiba Si Nu'aiman ini Sahabat Nabi Nu'aiman Mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ini yang penjualnya Tolong kau yang bayar ya Rasulullah Makanan udah habis Makanan udah habis Rasulullah SAW Bingung Saya yang bayar Akhirnya Rasulullah Katakan kepada sahabat Ayo keluarkan uang Kita patungan Kita bayar Rasulullah Apalagi kita orang Selalu ada Nabi Muhammad Nu'aiman Diajak Sayyidina Abu Bakar Kata Rasulullah SAW Benar kamu mau ajak Aiman Iya ya Rasulullah Diajak Diceritakan Dalam riwayat Ibn Majah Diceritakan juga Dalam siyar alam Diceritakan juga Diceritakan juga Dalam musnadnya Alimam Ahmad bin Hanbal Dalam riwayat Alimam Ahmad bin Hanbal Maka Diceritakan Nu'aiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar Sesampainya di negeri Syam Semua dibagi tugas Fulan bin Fulan kerjaannya ini Fulan bin Fulan kerjaannya Semua memiliki kerjaan Nu'aiman tanya Wahai Abu Bakar Kerjanya saya apa Wahai Abu Bakar Kata Sayyidina Abu Bakar Kamu mau ngapain Teruslah kamu Yang penting Kamu ikut saya Kemudian satu Di antara mereka Namanya Suaibit Ibn Harmalah Tanya Oleh Sayyidina Abu Bakar Wahai Suaibit Kamu mau kerjaan apa Kata Suaibit Terserah kamu Wahai Abu Bakar Kata Sayyidina Abu Bakar Kamu menjaga makanan Karena saya tahu Kamu ini adalah orang yang Senantiasa Menjaga mana Suaibit ini Kalau disuruh maju Dia maju Disuruh mundur Dia mundur Disuruh ke kanan Dia ke kanan Disuruh ke kiri Dia ke kiri Orangnya ngikut Tak je Kalau Nu'aiman beda Disuruh maju Dia ke belakang Kasih Sen kanan Ke kiri Eh Nu'aiman Itu orang yang berbeda Maka Suaibit mendapatkan tugas Semua mendapatkan tugas Keciluk Keciluk Sehingga Ikhwani Apa yang berlaku Apa yang terjadi Sayyidina Abu Bakar pergi Sibuk dengan kesibukannya Sehingga datanglah waktu siang Nu'aiman sudah lapar Nu'aiman cari makanan Dia tidak punya uang Dia ajak Sayyidina Abu Bakar Tapi tidak diberikan uang Sehingga dia cari-cari makanan Dia tahu Suaibit yang jaga makanan Dikatakan Wahai Suaibit Saya mau makan Berikan kepada saya Satu roti saja Yang terpenting apa Saya makan sekarang Saya sudah lapar Kata Suaibit Ya Allah Nu'aiman Kita tunggu Abu Bakar saja Sehingga dia datang Karena ini amanat Amanat dari Abu Bakar Saya tidak boleh berikan Pada siapapun Kecuali atas Ibn Abu Bakar Kata Nu'aiman Kasih saya makanan Kalau tidak Saya bikin masalah Sama kamu Merah wajahnya Suaibit Karena dia tahu Jangankan saya Rasulullah Jadi mainin Bingung Apa yang harus saya lakukan Akhirnya Nu'aiman Gampangannya saja Kata Nu'aiman Kamu kasih saya makanan Atau kalau tidak Saya bikin masalah Sama kamu Bingung Suaibit Nu'aiman pergi ke pasar Dia cari-cari tempat Penjualan hamba sahaya Dia lihat-lihat Beberapa hamba sahaya Ini berapa harganya Ini katanya Sepuluh kolonis Ini berapa Ini harganya Hitungan orang zaman dahulu Kita sih Hitung seperti dirham Berapa ratus dirham Dua ratus dirham Yang ini berapa Tiga ratus dirham Yang ini berapa harga Hamba sahaya Tiga ratus dirham Harganya antara Tiga ratus Dua ratus Sampai seratus Kemudian Nu'aiman mengatakan Kepada penjual hamba sahaya Tersebut Saya punya juga hamba sahaya Tapi saya jual Cuma dua puluh dirham Saja Murah Apa benar Ada hamba sahaya Harganya segitu Itu iya Karena dia punya aib Ada kekurangan Apa Nanti kalau kalian tangkap Dia bakalan teriak Saya ini bukan hamba sahaya Tapi orang merdeka Akhirnya Semua orang berkumpul Mau beli Ini Nu'aiman Sama Nu'aiman Diajak Kesuai Benharmalah Tadi Kata Nu'aiman Itu Ada orang yang berdiri Sedang menjaga makanan Itu hamba sahaya Saya Tangkap saja Baik Diberikan uang Dua puluh dirham Dimasukkan oleh Nu'aiman Ke kantongnya Kemudian Suaibit ditangkap Ketika ditangkap Suaibit teriak Saya bukan orang Bukan hamba sahaya Saya orang merdeka Maka orang-orang tersebut Mengatakan Saya sudah tahu Kekurangan kamu Ini memang Kekurangan kamu Memang kamu Tapi saya tidak Tidak perlu dengan Bacit kamu Yang penting kerjanya kamu Ini kan hamba sahaya Untuk apa Untuk kerja Mau di ngomong apa Mau ngomel Terserah Yang penting dia mau kerja Akhirnya ditangkaplah Suaibit Dan dijual Di pasar Nu'aiman punya Uang banyak Dia beli makanan Dia beli minuman Dia beli hadiah Buat Rasulullah Dia beli macam-macam Di negeri Syam ini Waktu itu adalah Super power Adi daya Romawi Pada masa itu Semua barang Mahal Tapi Nu'aiman Banyak uangnya Dia belanja ini Belanja itu Sehingga Sayyid Na'ab Bakar pun pulang Ketika Sayyid Na'ab Bakar pulang Sayyid Na'ab Bakar cari Mana ini Suaibit Kita semua sudah lapar Kata Nu'aiman Dan mudahnya Dia mengatakan Sudah saya jual Wahai Abu Bakar Maka Sayyid Na'ab Bakar bertanya Apa yang kau lakukan Wahai Nu'aiman Diceritakan oleh Nu'aiman Dengan jujur Nu'aiman ini orangnya Apa adanya Tapi nyusahin Saya jual Akhirnya Dibawa oleh Nu'aiman Sayyid Na'ab Bakar Pergi kemana Ke pasar lalu Dibeli lagi oleh Sayyid Na'ab Bakar As-Siddiq Suaibit Yang tadinya orang berdeka Menjadi hamba sahaya Sebentar Kemudian dibeli lagi oleh Sayyid Na'ab Bakar Pulang ke Madinah Kisah ini diceritakan Di hadapan Rasulullah Maka Perawi mengatakan Fabohikan Nabi Hatta badat Nawajiduhu Ketika diceritakan Kisah Nu'aiman tersebut Dengan Suaibit Rasulullah Terkawa sejadi-jadinya Sehingga gigi giraham Rasulullah Menampak di Wajah mata Para sahabat Sehingga Perawi lain mengatakan Satu tahun berlalu Rasulullah Setiap ada tamu Yang datang Rata Rasulullah Rasulullah akan ceritakan Kisah Nu'aiman Menjual Suaibit Jadi ada Ikhwani Jangan kalian kira Rasulullah Itu hidup Di satu masa Sohabat-sohabatnya itu Seperti ustad-ustad yang khusyuk Yang kaya Habib bin Ais ini Banyak Bahkan Ikhwani Mungkin di akhir Karena masanya sudah habis Pernah suatu waktu Rasulullah Didatangi Ashraf Delegasi Dari beberapa negara Yang ingin mengenal Apa itu agama Islam Sehingga mereka datang Kepada rukuman Rasulullah Membawa Unta Kendaraan Yang ketika itu Kendaraan yang paling mahal Mereka miliki Untanya yang paling mewah Diikat di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tamunya pun masuk Duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Ya'asimuka Minan Nas Datang dari luar Arab Lihat Lihat Ini besar banget Ini badannya Badannya besar Lagingnya pasti banyak Iya nih Kalau kita sate Enak Ntar malam Kata Nuh Aiman Kata Sayyidina Hamza Apakah kamu berani Kata Nuh Aiman Saya berani aja Asal kalian gak bilang Sama Rasulullah Kata Sayyidina Hamza Benar Akhirnya Sayyidina Hamza Lupa Masalah itu Cuma bercanda-bercanda Saja Sayyidina Hamza Lagi asik Sama Sayyidina Umar Sayyidina Ali Tiba-tiba Ternyata Ketika dia melihat Unta tersebut Sudah pisah Antara kepala Sama badannya Nuh Aiman Mengatakan Wahai Hamza Ini untah Saya sudah potong Saya mau pergi sebentar Kalau Rasulullah cari saya Tolong jangan beritahu Dimana saya Nanti kalau keadaan Sudah aman Mari kita nyatik Barang-barang Ini ada yang Seperti itu Di zaman Rasulullah Maka dia pun Berlari Berlari Dan berlari Mencari satu tempat Supaya Rasulullah Dia selamat Daripada Rasulullah Sehingga Sayyidina Hamza Bingung Ini kalau Rasulullah Keluar gimana Ada Hamzah Asadullah Ada Ali Ibn Abi Talib Ada Umar Tidak bisa jaga Kendaraan Tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya Benar apa yang terjadi Ikhwani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tamunya mau pulang Ketika dia buka pintu Tamu melihat Apa Utannya sudah begitu Maka teriak Wana Qatah Unta kami Unta kami Wahai Muhammad Baru mau kenal Islam Unta kami Kendaraan kami Sudah di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lihat Sayyidina Hamza Lihat Sayyidina Ali Mereka gak bisa Ngomong Mereka hanya bilang Lu'aiman ya Rasulullah Rasulullah Perintahkan Sayyidina Umar Wahai Umar Sekarang kamu ambil uang Kemudian kamu gantikan Kemudian kamu Berikan dua kali lipat Daripada harta Unta ini Sehingga apa Agama Islam Tidak didengar Dengan sesuatu yang Tidak baik di luar sana Akhirnya Diberikan harta Diberikan unta yang baru Dan diberikan harta yang lebih Untuk orang tersebut Sehingga orang tersebut Tidak menjelek-jelekkan Agama Islam Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sekarang Waktunya kita balas Sendam sama Lu'aiman Lu'aiman ternyata Berlari Tempat yang jauh Sampai hampir keluar Dari kota Madinah Dia dapatkan Seorang sahabat nabi Yang hadir juga Dalam peperangan Namanya Al-Miqdad Ibnul Aswad Siapa namanya Al-Miqdad Ibnul Aswad Ketika itu Sedang menggali sumur Ketika sedang menggali sumur Lu'aiman datang Lu'aiman katakan Kepada Miqdad Wahai Miqdad Wahai sahabat Rasul Kamu orang yang hadir Dalam peperangan badar Kamu adalah orang yang hebat Dipuji-puji sama Lu'aiman Ada maunya ini Akhirnya dia bilang Wahai Miqdad Tolong saya Kenapa wahai Nu'aiman Kamu ini kekasihnya Rasulullah Orang yang disayang sama Rasulullah Kenapa Saya ini sedang dikejar-kejar Orang jahat Tolong selamatkan saya Saya pengen masuk ke dalam sumur Atau tidak Kata Miqdad Siapa yang mengejar kamu Pokoknya saya dikejar Sama orang-orang Kamu mau atau tidak Selamatkan saya Sudah Selagi kamu itu adalah Sahabat Nabi Silahkan kamu masuk Masuk akhirnya Nu'aiman ke dalam sumur tersebut Lalu Na'iman mengatakan Wahai Miqdad Dia keluar lagi Nanti kalau ada yang cari saya Tolong jangan beritahu saya Di dalam sumur ya Kata Miqdad Baiklah Kata Nu'aiman Siapapun yang bertanya tentang saya Kamu tidak akan kasih tahu Iya kan Walaupun Rasulullah yang tanya saya Katanya Mungkin Rasulullah datang Ketempat sejauh ini Iya Walaupun Rasulullah Akhirnya masuk Nu'aiman Setelah beberapa menit Rasulullah dan rombongan Benar datang Miqdad bingung ini Ini kenapa Rasulullah datang Ke RW kami ini Ada apa ini Rasulullah Sampai sejauh ini Ditanya Ya Rasulullah Ada apa ya Rasulullah Kata Rasulullah Kata Rasulullah Saya cari Nu'aiman Di mana Nu'aiman Innalillah Kata Miqdad Nggak dijawab ini Rasulullah Kalau dijawab Saya ingkar janji Akhirnya apa dia katakan Wahai Rasulullah Mata saya tidak memandang Kepada Nu'aiman Tapi tangannya nunjuk Kedalam sumur Sohbat Apa dia bilang Mata saya tidak melihat Kepada Nu'aiman Tapi tangannya Nunjuk ke sumur Akhirnya dibuka Sama Rasulullah Nu'aiman muncul Kata Rasulullah Nu'aiman Kamu bikin malu saya Wahai Nu'aiman Ya Rasulullah Yang bersalah bukan saya Tapi orang yang mencari saya Bersama kamu Ya Rasulullah Akhirnya Rasulullah Nengok siapa Ternyata Nu'aiman Sudah lari Kisah-kisah seperti ini Sebenarnya banyak sekali Ini menunjukkan kepada kita Bahawa kehidupan Rasulullah Itu begitu indah Rasulullah Kalau kamu mau menjadi Orang yang baik Contoh Rasulullah Mau menjadi bapak yang baik Contoh Rasulullah Mau menjadi Pemimpin Peperangan yang baik Rasulullah Mau menjadi murid yang terbaik Contoh Rasulullah Bagaimana akhlak Rasulullah Mau menjadi suami yang baik Contoh Rasulullah Dalam segala hal Apapun itu Rasulullah S.A.M Ada makhluk yang paling terbaik Pernah suatu waktu Di zaman Rasulullah S.A.M Sudah meninggal Rasulullah S.A.M Sudah intakala Ilal Rafiqil A'la Bahasa meninggal Sepertinya kurang pas Buat Rasulullah S.A.M Rasulullah S.A.M Berpindah kepada Alam yang lain Datang Rasulullah S.A.M Di zaman Di zaman Sayyidina Uthman Bila Affan Nu'aiman duduk Di depan Masjid Rasulullah S.A.M Rasulullah S.A.M Rasulullah S.A.M Sudah tidak ada Nu'aiman Sumpah Biasanya Rasulullah S.A.M Dimain Sama dia Ini duduk di masjidnya Rasulullah S.A.M Tidak ada kerjaan dia Dia ambil batu Dia lempar Melihat orang yang Bolak balik sana Kalau kata orang Malaysia Pusing sana Pusing sini Balik sana Balik sini Nu'aiman melihat Ada orang yang buta Orang yang tidak bisa melihat Pegang tongkat Jalan Jalan Dia pusing sana Pusing sini Balik sana Balik sini Nu'aiman Saya lagi sumpah Ini orang bikin tambah sumpah Dipanggil sama Nu'aiman Hei buta Buta Kemari kamu Ini Nu'aiman Tidak bisa melihat orang Kecuali dikerjain Itu Nu'aiman Tidak bisa melihat orang Kecuali dikerjain Tapi dia dicintai oleh Allah Susah Kalau Allah sudah cinta Makanya cari cinta Allah Bukan cari syurganya Allah Cari rida Allah Jangan cari syurganya Allah Syurga itu makhluk Tapi rida'anya Allah Cintanya Allah Itu yang paling mahal Nu'aiman Akhirnya dipanggil buta Hei buta Kamu kemari Kenapa kata si buta Saya ini pusing Saya lagi sumpah Melihat kamu tambah sumpah Kata Nu'aiman Saya ini bukan Mau bikin sumpah orang Kata si buta Lalu apa yang kamu ingin lakukan Saya ini dari tadi cari toilet Saya kebelet Kata si buta Saya bersama anak saya Yang biasa membawa saya Tapi anak saya Sekarang sedang pergi ke pasar Saya tidak tahu di mana dia Saya sudah tidak kuat Kata Nu'aiman Oh Kamu cari toilet Bilang dari tadi Nanti saya bantu Kata Nu'aiman Dipegang tangannya Sama Nu'aiman Ini mau balas dendam Ini Nu'aiman Dipegang tangannya Dibawa kemana Ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dulu Masjid tidak ada Toiletnya Beda sama sekarang Sekarang orang Keres area yang Lihat ada masjidnya tidak Ada Mengapain Mau sholat duha Bukan cari toiletnya Orang zaman sekarang kan begitu Maka Nu'aiman memegang tangan si buta Dibawa ke masjidnya Rasulullah Kira-kira sudah dekat mihrab Di samping Di depan Katanya Oh ini ini toiletnya Kamu mau ngapain Terserah kamu disini Apakah sudah tidak ada orang Di belakang saya Tidak ada Sudah aman tempatnya Nu'aiman kabur Udah Udah gak ngurusin lagi Orang lagi sholat banyak Sohabat-sohabat Tapi ingin lagi pada sholat Ini tiba-tiba di depan Bayangin di depan situ Ada yang buka celana Yang lagi sholat Mereka mempercepat sholatnya Lalu maju ke depan Ingin dipukul ini orang Ternyata ketika dilihat Wah buta ternyata Kenapa kamu berani Buang air kecil Di masjidnya Rasulullah Awas masjidi Rasulullah Apakah ini masjidnya Rasulullah Iya ini masjidnya Rasulullah Inna lillahi wa inna ilahi raja'un Kata siapa Si buta ini Tadi saya cari-cari toilet Tiba-tiba saya berjumpa Dengan orang Yang sepertinya orang baik Dari tutur Bicaranya adalah orang baik Dia katakan ini adalah toilet Tempat buang air kecil Kata sahabat-sahabat Pasti ulahnya Nu'aiman Karena semua sudah tahu Sudah ini kerjaan Nu'aiman Tidak ada selain dia Maka siapa-siapa Kata si buta Nu'aiman Kurang ajar Nu'aiman Saya nadar Saya tidak keluar dari kota Madinah Pulang ke kampung saya Sebelum saya pukul Nu'aiman Dengan tongkat saya Buta ini sudah begitu marah Akhirnya dia keluar dari masjid Dia cari-cari Dia pusing sana Pusing sini Lari sana Lari sini Dia cari Di mana yang namanya Nu'aiman Tanya ke sana Tanya ke mari Tahu tidak Nu'aiman Oh Nu'aiman Kalau dicari tidak akan ketemu Tiba-tiba Dia sudah capek Ini si buta Nu'aiman datang Nu'aiman tanya Nakar soto Dia ubah suaranya Eh Buta Lagi ngapain Sendirian di sini Dia bilang Saya lagi sumpak ini Sumpak kenapa Saya ditipu sama orang Siapa namanya Nu'aiman Terus kamu mau ngapain sekarang Saya mau balas dendam Oh sini saya antar kamu Kepada Nu'aiman Padahal yang ngomong Siapa Nu'aiman Ini bukan cerita-cerita Saya yang bikin loh Bukan Ada riwayatnya Maka Nu'aiman Memegang tangan si buta Dia bawa lagi kemana Dia bohongi Dia tipu Dia ajak keliling-keliling dulu Seakan-akan tempatnya Sudah jauh Selepas itu Dia bawa ke masjidnya lagi Dia bawa lagi ke masjidnya Rasulullah SAW Didekatkan kepada Mihrab Ketika itu Khalifatu Rasulullah Sayyiduna Uthman ibn Affan Amirul mu'minin Sedang solat Sayyiduna Uthman Jangan kalian tanya Khusyuknya Khusyuknya Di dalam solat Bahkan beliau terbunuh Ketika sedang membaca Al-Quran Zikir kepada Allah SWT Dibawa Nu'aiman Dibawa oleh Nu'aiman Si buta Dengan tongkatnya Disuruh pegang-pegang Di Mihrab Ada orang gak? Ada-ada Itu tuh Nu'aiman itu Dia pura-pura soleh Itu dia Habis nipu kamu Dia pura-pura solat Katanya Oh ini Nu'aiman Iya Akhirnya Nu'aiman pergi Nu'aiman nyabal Pergi Duta ambil apa? Tongkatnya Dia pukul Sayyiduna Uthman Sekencang-kencangnya Dari berakang orang-orang Para sahabat Para tabi'in Mereka teriak Ada musuh yang mau bunuh Amirul Muminin Semua menyerbu Ternyata Dia lagi Baru sekitar setengah jam yang lalu Dia buang air kecil disini Sekarang sudah pukul Sayyiduna Uthman Akhirnya semua orang bingung Dia bilang Kenapa kamu pukul Amirul Muminin Katanya gemeter dia Saya pukul tadi barusan Amirul Muminin Saya ditipu sama orang Orang bilang itu adalah Nu'aiman Katanya Kata si buta Demi Allah Semenjak sekarang Saya tidak akan pernah percaya lagi Sama manusia Jadi hal-hal yang seperti itu ada